. Klub Proliga Indonesia, Jakarta Bayangkara Presisi, menjadi runner-up di ajang kejuaraan bola voli antar klub Asia atau AVC Cup 2023. Menghadapi wakil Jepang, Suntori Sundbirts, pada partai final AVC Cup 2023 yang digelar di Isabin Rashid Volleyball Hall, Manama, Bahrain, Minggu, 21 Mei 2023, malam, Farhan Halim dan kawan-kawan tumbang dengan skor 1-3, 26-28, 23-25, 25-23, 17-25. Pada set pertama, kedua tim tampil apik dan saling berebut untuk meraih poin demi poin. Jakarta Bayangkara Presisi yang menurunkan Javad Manafi, Daudi Okelo, Hendra Kurniawan, Hernanda Zulfi, Kapten Nizar Julfikar, dan Farhan Halim sempat tertinggal 8-10 dari Suntori Sundbirts. Tapi perlahan, Jakarta Bayangkara bisa mengejar dan menyamakan kedudukan bahkan berbalik memimpin 19-18. Pertandingan pun semakin ketat saat kedudukan imbang 24-24. Sayangnya di poin-poin ini, Jakarta Bayangkara Presisi harus menyerah di set pertama 26-28. Pada set kedua, Suntori Sundbirts yang punya pemain-pemain volley top dunia memimpin dengan keunggulan nyaman 6-12. Tapi jelang akhir set, Jakarta Bayangkara bisa mendekat pada kedudukan 20-21. Suntori selangkah lagi menyelesaikan set kedua ketika unggul 22-24 atas Bayangkara. Meski bisa memberi tekanan di kedudukan 23-24, Suntori kemudian mengunci kemenangan di set kedua 23-25. Memasuki set ketiga, Jakarta Bayangkara Presisi mau tidak mau harus memenangkan set ini demi memperpanjang nafas mereka. Set ketiga pun berjalan baik bagi wakil Indonesia saat memimpin 12-9. Suntori yang tak ingin menyerah berhasil menyamakan kedudukan 17-17. Untungnya Jakarta Bayangkara Presisi tetap bisa tampil tenang untuk kembali menjauh 24-21. Sumbangan poin dari Daudi Okelo kemudian membawa Bayangkara merebut set ketiga 25-23. Di set keempat, Suntori Sundbirts langsung tampil agresif demi memastikan kemenangan mereka. Hal itu membuat Bayangkara tertekan dan harus tertinggal 9-16. Meski terus berupaya mengejar ketertinggalan, Suntori Sundbirts pada akhirnya tidak terbendung. Ditya Muserski dan kawan-kawan memenangkan set keempat 17-25 yang sekaligus memastikan mereka meraih gelar juara di AFC Cup 2023. Di sisi lain, Jakarta Bayangkara Presisi harus puas menjadi runner-up di ajang ini. Namun hasil ini patut disyukuri mengingat mereka berhasil mencatatkan sejarah sebagai tim pertama asal Indonesia yang mencapai final AFC Cup 2023. Jakarta Bayangkara Presisi melampaui prestasi BNI 46 yang mencapai semifinal di ajang serupa pada 2006 silam. Selain itu yang tak kalah membanggakan adalah tiga pemain Jakarta Bayangkara Presisi dinobatkan menjadi pemain terbaik di posisi libero, outside hitter dan middle blocker. Mereka berdua adalah Hendra Kurniawan, Muhammad Jafat Manafi dan Raha Abhinaya. Jakarta Bayangkara Presisi Indonesia harus puas menjadi runner-up pada kejuaraan bola voli antar klub. Asia 2023 atau Asian Men's Club Volleyball Championship. Bertanding di Isabin Rashid Volleyball Hall, Manama, Bahrain, Minggu 21 Mei 2023, Bayangkara kalah dari Suntory Sundberg, Jepang. 1-3, 26-28, 23-25, 25-23, 17-25. Kedua tim sebelumnya sudah bertemu pada perempat final Pool E pada tanggal 19 Mei tahun 2023 yang dimenangi Suntory Sundberg dengan skor 3-0, 27-25, 25-15, 25-18. Jalannya pertandingan, Jakarta turun dengan susunan pemain mula yaitu Jafat Manafi, Daudi Okelo, Hendra Kurniawan, Hernanda Zulfi, Kapten Nizar Julfikar, dan Farhan Halim. Suntory mencetak 4 angka lebih dulu lewat opposite top setinggi 218 cm asal Rusia, Dmitry Muserski, menjadi andalan lewat spike-spike tajamnya. Bayangkara perlahan mendekat 3-4 dan menyamakan kedudukan. Namun, Suntory kembali menjauh 5-4. Kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah Bayangkara menyamakan kedudukan 5-5. Juara Liga Jepang musim 2021-2022 itu kembali memimpin 6-5. Setelah itu, kedua tim saling bergantian mencetak poin hingga skor 8-8. Suntory lalu menjauh 10-8. Namun, kembali menipiskan jarak setelah servis Muserski menyangkut Dinet. Bayangkara menipiskan skor 11-10. Persaingan kian sengit setelah Suntory menyamakan kedudukan 12-12. Bayangkara lalu menjauh 13-12. Tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah Suntory menyeimbangkan kedudukan 13-13. Posisi imbang terus berlangsung hingga skor 16-16. Bayangkara umbul 18-16 setelah servis Hendra tidak mampu diredam Suntory. Kondisi ini membuat Suntory mengambil timeout. Setelah itu, Suntory kembali mendekat 17-18 dan mencatat skor imbang 18-18. Manafi membuat Bayangkara memimpin 19-18. Namun, Suntory kembali menyeimbangkan skor 19-19. Okelo membuat Bayangkara memimpin 21-20. Suntory membalas hingga skor kembali imbang 21-21. Suntory lalu memimpin 23-22. Jeff Jiang selanjutnya mengambil timeout. Bayangkara merespons dengan skor imbang 23-23. Suntory mempertahankan keunggulan hingga set point 24-23. Jeff Jiang kembali memanfaatkan kesempatan untuk meminta timeout. Bayangkara berhasil menyamakan kedudukan lagi 24-24. Bayangkara lalu menyentuh set point 25-24. Suntory merespons dengan mengambil timeout. Saat kondisi imbang lagi 26-26 giliran Suntory menyentuh set point 27-26 dan mengunci set ini menjadi milik mereka. Pada set kedua, Suntory mencetak angka lebih dulu 1-0. Tak seperti set pertama yang tertinggal 4 angka, Bayangkara menyamakan skor 1-1. Bayangkara lalu memimpin 4-3 yang kembali disamakan Suntory 4-4. Suntory melebarkan jarak 7-4. Kondisi ini membuat Jeff mengambil timeout. Namun, Suntory menjauh 8-4. Bayangkara mendekat 5-8. Tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah Suntory menjauh 9-5. Bayangkara menipiskan jarak 6-9. Randy Tamamilang menggantikan posisi Farhan. Suntory mempertebal keunggulan 12-6. Bayangkara berusaha mengejar ketinggalan 9-13. Namun, Suntory mempertahankan keunggulan 16-13. Bayangkara meminta Calene Unteka mengecek block coach. Calene berhasil sehingga Bayangkara menipiskan jarak 14-16. Suntory lalu menjauh 18-14. Saat performa Suntory semakin konsisten, Bayangkara meminta timeout. Suntory mempertebal keunggulan 21-17. Bayangkara mengejar ketinggalan 20-21 selesai mencetak 3 poin beruntun. Suntory menjauh 22-20. Tetapi Bayangkara mendekat 21-22 dan 22-23. Suntory merespons dengan tambahan angka 24-22. Bayangkara kembali mendekat 23-24. Tetapi Suntory kembali memastikan set ini menjadi milik mereka. Set ketiga, kembali sengit karena kedua tim imbang 22. Laga diwarnai saling bergantian mencetak poin hingga skor 66. Suntory lalu mendekat 8-9 yang dibalas Bayangkara dengan keunggulan 11-8. Suntory berusia mengejar 9-11. Tetapi Bayangkara membuka jarak 12-9. Bayangkara yang selalu memimpin disamakan kedudukan 17-17 oleh Suntory dan berbalik memimpin 18-17. Manawi membuat Bayangkara menyamakan skor 18-18 dan kembali unggul 20-18. Suntory menipiskan jarak 19-20. Bayangkara mempertahankan keunggulan 21-19. Manawi membuat Bayangkara menjauh 23-20. Namun, Suntory mendekat 21-23. Suntory gagal melakukan servis yang membuat Bayangkara mencetak set poin 24-21. Suntory menahan lagi Bayangkara dengan tambahan angka 23-24. Tetapi Okelo membuat Bayangkara memunci set ini. Set keempat laga sengit terjadi awal. Suntory lalu membuka jarak 15-9. Bayangkara berusaha mengejar ketinggalan 10-16. Namun, Suntory mempertahankan keunggulan 17-11 setelah serangan mereka gagal diredam Bayangkara. Bayangkara berusaha mengejar ketinggalan 12-17 lewat Spike Javad. Suntory terus melancarkan serangan hingga selisih poin cukup jauh 19-13. Setelah timeout, Suntory kian unggul 21-15. Bayangkara semakin tertinggal 16-23 hingga Suntory mencetak match poin. Muserski gagal melakukan smes sehingga Bayangkara memperpanjang napas 17-24. Suntory yang sudah unggul menyentuh angka 25 lebih dulu. Terima kasih telah menonton!